Memiliki bibir merah merona tentunya menjadi idaman setiap perempuan Karena mempunyai bibir merah otomatis kepercayaan diri pun muncul Salah satu cara mencerahkan warna bibir secara instan yaitu dengan menggunakan lipstick Cara tersebut lebih cepat, tapi hasil bibir merah yang anda dapatkan Hanya bertahan dalam waktu singkat saja Ternyata ada beberapa cara untuk memerahkan bibir secara alami yang bisa anda lakukan Demi memiliki bibir merah yang permanen Nah mari kita simak beberapa tips dari video berikut ini Cara memerahkan bibir yang pertama ini cukup sederhana Karena yang anda butuhkan adalah patrolium gel dan sikat gigi yang lembut Anda bisa menggunakan vaseline petroleum gel yang sudah terkenal sebagai produk multifungsi Sedangkan untuk sikat giginya harus dipilih yang memiliki sikat yang cukup halus Disarankan menggunakan sikat gigi untuk anak-anak Jika kedua bahan tersebut sudah tersedia Lalu ambil petroleum gel dan usapkan ke bagian bibir seperti memakai lip balm untuk sehari-hari Disarankan pemakaian petroleum gelnya lebih tebal daripada menggunakan lip balm biasa Lalu gosok menggunakan sikat gigi berbulu halus dengan gerakan melingkar selama 3 hingga 4 menit di bagian bibir Setelah itu cuci bibir dengan air hangat Dan jangan lupa akhiri cara ini dengan mengoleskan lip balm ke bagian bibir agar kelembaban bibir anda tetap terjaga Dan yang kedua, jika biasanya di kamar mandi produk ini selalu berpasangan dengan sikat gigi Kali ini untuk bibir merah, pasta gigi harus menjalankan perannya yang lain Pasta gigi ini diketahui mengandung banyak bahan aktif seperti magnesium, selenium, kalsium, kalium dan berbagai mineral lainnya Keseluruhan kandungan yang ada pada pasta gigi tersebut memiliki manfaat untuk mempercepat proses regenerasi kulit pada bagian bibir Namun untuk menghasilkan bibir merah, karena pasta gigi tentunya tak boleh digunakan dengan sembarangan Langkahnya sungguh praktis, anda hanya perlu pastikan pasta gigi pada seluruh permukaan bibir tercampur rata lalu diamkan selama 15 menit Setelah 15 menit, bersihkan pasta gigi dari bibir anda dengan menggunakan air bersuhu normal Dan cara yang ketiga untuk memerahkan bibir yang berikutnya adalah menggunakan madu Madu memiliki kandungan glukosa dan fruktosa yang bisa merangsang epidermis pada kulit bibir Untuk menghasilkan kolagen baru, dengan begitu kulit bibir pun akan terlihat lebih merah secara rami Cara memerahkan bibir dengan madu hanya tinggal campurkan madu alami dengan gula Kemudian gosokkan perlahan pada bagian bibir agar kulit mati yang menempel di bibir bisa terangkat Selain madu, kunyit merupakan salah satu tanaman rempah-rempah Indonesia yang memiliki bahan khasiat untuk perawatan kulit Kunyit pun mampu menjadi senjata utama untuk memerahkan bibir karena di dalam kunyit telah terformulasi kurkominoid Maka secara langsung kunyit bermanfaat untuk meningkatkan kolagen pada permukaan bibir Caranya, tumbuk dua ruas kunyit hingga halus kemudian oleskan pada bibir secara merata Lalu diamkan selama 15 menit Setelah itu, bersihkan kunyit dengan air Nah, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memerahkan bibir dengan cara alami yang seperti disebutkan tadi di video? Selamat mencoba!